kayak gini terus ini dari mbak dukun disuruh makan assalamualaikum teman-teman balik lagi sama aku tina sl alhamdulillah sekali saya sangat bersyukur atas izin Allah dimudahkan dalam segala proses kelahiran saya dan disini kita semua udah pulang ke rumah langsung proses penguburan ari-ari ini mas Manggala didampingi sama mbak dukun desa diajari tata cara bagaimana menguburkan ari-ari didik bayi sl dan ini ari-arinya dikuburkan di dapurnya emak sl ini tadi kita pulang ke rumah udah siap tinggal ngubur ari-arinya jadi saya tadi enggak tahu siapa yang ngegali tanah nyama sl ini karena ini sebenarnya udah di mestar gitu ya udah di plaster terus dibongkar kayak gini buat tempat penguburan ari-ari didik bayi tina sl terus ini sebagian tanahnya akan dimasukin didoain gitu sama mbak dukunya terus setelah itu disini nanti mas Manggala akan mengazani ari-arinya kurang lebihnya seperti ini setahu saya ya apabila ada kekurangan dalam isi video saya saya mohon maaf sebesar-besarnya terus lanjut ini mas Manggala diarahkan sama mbak dukun buat ngasih azan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashadu'ala'ilaha'ilawah Ashadu'ala'ilaha'ilawah Asadu'ana Muhammad Rasulullah Asadu'ana Muhammad Rasulullah Hayalah sholat Hayalah sholat Hayalah falak Hayalah falak Allah wakbar Allah wakbar La ilaha illallah Alhamdulillah sekali ya teman-teman Mas Manggala azannya sudah selesai Dan mohon maaf kita ini pakai suara belakang Dikarenakan pas kepulangan kita dari rumah sakit Di rumah itu ada orang mantu Atau orang hajatan nikahan Jadi video kita itu banyak yang kena copyright Atau hak cipta Jadi mohon maaf sekali Banyak suara belakang ya Nah udah selesai Mas Manggala azannya Terus sekarang ini lanjut Untuk penguburan ari-arinya Dan itu Ari-arinya ya itu dimasukin Kedalam kendil Jadi dimasukin ke dalam kendil Yang terbuat dari tanah liat Kurang lebihnya kayak gitu Kemudian terus ditutup Lalu kendilnya dikuburkan seperti ini Bebarengan Sama dengan tanah liat tersebut Kok tanah liat Ari-ari pak ya Itu kan ari-ari Dimasukin Batur Dimasukin dalam kendil Kurang lebihnya kayak gitu ya Ari-ari dimasukin dalam kendil Terus ditutup Terus kamu gendong Kayak gitu ya Di gendong dulu adatnya Terus kemudian Dimasukin di kendil Terus dikubur seperti ini Nah disini saya ngisi suara belakangnya Sama mas Manggala Disamping saya ada mas Manggala ya Ya mau gimana lagi ya teman-teman Sebenarnya waktu pulang dari rumah sakit Saya pun pengen buat video itu Langsung ngasih tau Tata cara Ada di desa kita Bagaimana Seperti apa Tapi karena suatu keadaan Saya juga baru pulang dari rumah sakit Terus kebetulan Ada orang mantu Atau orang hajatan Jadi Alhamdulillah Selesai sudah proses penguburan Ari-ari Didik bayi SL Dan sekarang lanjut ke acara Kerayanan Kalau di tempat saya namanya ini Kerayanan yaitu syukuran Atau bancaan Bahasa Jawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selesai sudah berhubungi di sini Terus kebetulan Hukum Dan ini Tidak Yang Hukum Yang Hukum Dan dikawas jadi hari-hari selesai nyesak muli ilo dipunmong-mongi sergetah wimonggo klik jawab luare ya 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 maka dikumpul mulai diterkewong ayu nah Alhamdulillah teman-teman udah sampai rumah udah udah selesai makan nih tadi juga udah selesai bancaan kalau di daerah saya tuh adanya kurang lebih kayak gini terus ini dari mbak dukun disuruh makan bismillahirrahmanirrahim tak makan dulu disuruh langsung dimakan katanya ini semakan dulu lagi mau dimandiin karena di rumah sakit tadi belum dimandiin dari saat ini aku Bantu bantar, 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 bantar ini aku bingung apakah saya gini? aku cuman ini dia gini aku cuman ini saya bingung aku cuman ini bantar, aduk, pri aduk yang dia mau pri sini cile, sini cili ini c sectors ini cuman ini apa? sabun ini ini cuman? ini cuman apa? cuman ini cuman pake ini ini cuman pake ah, ah, ah sabun ini bukan kebake ngebar Terima kasih 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 Terima kasih